Intro Anda kembali dalam program Dialog LPDB Masih bersama saya Widi Dwinanda Dan juga narasumber saya yang masih setia di sebelah saya Kita lanjutkan perbincangan kita di segmen sebelumnya Pak LPDB ini pasti memiliki banyak program Program-program apa saja yang digalakan? Jadi gini, LPDB memiliki 3 keunggulan Pertama adalah bunga murah Ini saya kira tidak ada lagi lembaga perbankan yang dibawa LPDB bunganya seperti itu Kita memiliki 2 Pertama adalah pinjaman secara konvensional Yang kedua adalah pembiayaan untuk syariah Konvensional itu kita memiliki 3 scheme Yang pertama adalah untuk program nawajita itu 4,5% Bayangkan nih Mbak Widi, 4,5% itu 1 tahun menurun Kalau kita bagi 12, 0, berapa itu? Iya betul, ringan sekali ya Terus yang kedua kita memiliki program untuk sektor real Sektor real itu untuk industri kreatif dan sebagainya itu 5% per tahun Dan yang ketiga kita memiliki program untuk simpan pinjam Artinya kooperasi simpan pinjam yang boleh mendapatkan hal ini Program untuk pembiayaan syariah Ini bagi hasil 60-40% Artinya apa? Ini nanti kalau secara analisa daripada syariah Tentunya ini hampir sama dengan sektor real yaitu 5% Pertahunnya seperti itu Jadi inilah keunggulan-keunggulan yang didapatkan oleh LBDP Para pelaku usaha yang mendapatkan dana bergulir dengan bunga yang sangat murah ini Tentunya diharapkan usahanya yang sifatnya produktif Itu akan lebih bergairah lagi Apakah ada kriteria-kriteria untuk mendapatkan program tersebut? Kriteria untuk kooperasi dan UKM saya kira hampir sama Memang kalau kooperasi kan secara spesifik ya Mereka harus melakukan rapat anggota tahunan Seperti itu Karena apa? Rapat anggota tahunan ini sebagai salah satu forum tertinggi di dalam kooperasi Ibaratnya kalau PT itu ada RUPS Rapat Umum Pemegang Zaham seperti itu Sehingga kita akan menilai bagaimana laporan keuangan Laporan rugi labanya dan sebagainya Selama 2 tahun Selama 2 tahun Jadi tidak serta-merta mereka mendirikan kooperasi Terus pinjam ke kita Tidak seperti itu Harus dilihat dulu ya Harus dilihat dulu Riwayatnya seperti itu Riwayat atau setelahnya kinerja mereka selama 2 tahun bagaimana Sehingga kenapa? Kami tidak menginginkan bahwa Ketika dana bergulir diluncurkan kepada kooperasi yang baru Yang tadi saya katakan ya Kenapa kok sampai 2 tahun di evaluasi kinerjanya Kebanyakan ya mereka tidak bisa mengelola Kenapa tidak mengelola? Karena dana LPDB itu adalah untuk pelaku-pelaku usaha yang produktif Bukan konsumtif Terus yang kedua yang untuk UKM Saya kira hampir sama UKM ini sementara Kami memang Mengujurkan kepada Pelaku-pelaku usaha Yang memiliki legalitas Atau badan hukum Misalnya PT itu juga Kategori UKM PT itu kan ada yang kecil Ada yang menengah Ada yang besar Yang kita fasilitasi Itu adalah yang usaha kecil dan menengah Sementara yang besar Tidak Tidak butuh bantuan gitu Artinya Tidak masuk kriteria Bank konvensional Saya kira itu bisa menangkap mereka Terus yang kedua Itu dalam bentuk CV Itu legalitasnya mereka Walaupun mereka Budan badan hukum Tapi legalitasnya itu Mereka memiliki badan usaha Seperti itu Jadi ini yang Konsentrasi LPDB Untuk menyalurkan Kedua Pelaku usaha Sementara yang UKM-UKM Yang Mikro Dan sebagainya Kami harus melalui Lembaga perantara Lembaga perantara itu Bisa BPR BPD Dan sebagainya Seperti itu Karena apa Selama ini UKM-UKM Yang belum memiliki Badan hukum Masih Dalam tataran Binaan Lembaga perantara Tersebut Apa langkah LPDB Untuk memudahkan Calon mitra Mendapatkan Fasilitas dana bergulir ini Kita memang Berkantor pusat Di Jakarta Tidak memiliki Cabang Ya Tapi Wajib Untuk Diamanatkan Menyalurkan Dana bergulir Sampai Dari Pelosok Pelosok dan sebagainya Dari Aceh Sampai dengan Papua Seperti itu Ini kewajiban kita Untuk menyalurkan Dana bergulir Kami Sudah melakukan Kerjasama Dengan teman-teman Dinas kooperasi Dan UKM Di seluruh Provinsi di Indonesia Salah satunya Seperti itu Sehingga Kami sekarang ini Tidak Merasa kesulitan Dengan Membangun Sinergi Atau membangun Jejaring Seperti itu Tentunya Mereka Juga Melakukan Evaluasi Terhadap Binaan-binaan Yang ada di Masing-masing daerah Biasanya Para pelaku Usaha itu Kesulitannya Ada di Tidak memiliki Agunan Tidak memiliki Jaminan Seperti itu Karena apa Mbak Widi Bahwa Dana yang Dikelola oleh BDP itu Dana APBN Harus dipertanggungjawabkan Sedemikian rupa Detailnya Oleh karena itu Kami minta Supaya Pelaku-pelaku Usaha yang Ingin mendapatkan Danar bergulir Harus ada Jaminan Seperti itu Kalau memang Tidak Memiliki jaminan Tapi usahanya Visibel Ada solusi Kita berikan Solusi Mereka harus Melakukan Penjaminan Melalui Beberapa Lembaga penjamin Sekarang kita Sudah kerjasama Dengan tiga Lembaga penjamin Baik itu BUMD BUMD itu Jam Gerida Yang ada di 18 provinsi Di Indonesia Terus yang kedua Dengan BUMN Kita kerjasama Dengan Jam Gerindo Atau Asgerindo Seperti itu Jadi mereka Yang sudah Memiliki usaha Yang visibel Tapi tidak Memiliki jaminan Itu Solusinya ada Dengan menggunakan Perusahaan penjamin Seperti itu Benar-benar dipermudah Ya Pak Bram Ya Kalau Dulu Sebelum tahun 2015 Jadi mereka Yang usahanya Visibel Harus punya jaminan Kalau tidak Satu Tidak Mengunisarat itu Tentunya Mereka akan tertolak Di sini Tapi kami tidak Serta-merta Seperti itu Mereka Visibel usahanya Tapi tidak Punya jaminan Silahkan Apa namanya Dijamin dulu Baru kita terima Baik Semakin menarik sekali Perbincangan kita Tapi kita harus Sejenak-sejenak Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Dalam Dialog LPDB Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya